Janji Sintayong di Piala Asia 2023, media Irak akui kekuatan skuad Garuda. Pelatih Brazil U17 dukung Welber Jardim di timnas Indonesia U17. Sebagian informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Keberadaan Welber Jardim di skat timnas Indonesia U17 mendapatkan perhatian dari pelatih timnas Brazil U17, Philip Leal. Dia turut mendukung dan mendoakan Welber. Sayangnya, di fase grup timnas Brazil U17, asuan Philip Leal tidak akan bertemu dengan timnas Indonesia U17. Brazil U17 ada di grup C bersama Inggris, Iran, dan Caledonia Utara. Sementara itu, Indonesia menempati grup A bersama dengan Ecuador, Maroko, dan Panama. Sebelumnya, Philip Leal menjelaskan bahwa cuaca panas tidak berpengaruh pada skatnya di Piala Dunia U17 kali ini. Dia pun bertekad mempertahankan status sebagai juara bertahan. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menegaskan target timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia U17 2023 yang akan dimulai pada 10 November. Tidak muluk-muluk, Erik Thohir menyambung lidah target dari para pelatih dan para pemain bahwa ingin lolos masa grup. Erik sendiri memastikan PSSI mendukung timnas Indonesia U17 meraih target itu. Erik juga menambahkan timnas Indonesia sudah disiapkan dengan sangat matang. Ia memastikan proses seleksi dilakukan dengan ketat demi mendapatkan talenta-talenta terbaik di tanah air. Selain diperkuat prioritas pemain timnas Indonesia U16 dan ditambah pemain hasil seleksi terbuka, pemain timnas U17 Indonesia juga diperkuat dua pemain diaspora yakni Amar Brick dan Wilbur Jardim. Pemain timnas Indonesia U17 Arkan KK Putra Purwanto menggapkan mimpi untuk berkarir ke klub luar negeri alias abroad. Dikutip dari PSSI TV, Arkan KK menegaskan ingin melebih karir sang ayah Purwanto yang merupakan mantan punggawa persi Jajakarta era babang pamunggas dan kurniawan Dwi Yulianto. Arkan mengaku sang ayah amat berjuasa untuk perkembangan dirinya sebagai pemain sepak bola profesional. Selain soal teknik dan kemampuan, Purwanto senantiasa mengajarkan putranya agar tidak lekas puas. Stryker persi solo itu menilai sang ayah selalu mendidiknya dengan cara keras. Cara didik tangan besi itu membuat mentalitasnya sebagai pemain terus terbentuk. Pelatih timnas Indonesia Sintayong akan dimanjakan dengan teknologi analisis canggih yang digunakan dua klub raksasa Eropa, Wainer Bahce dan Benfica. Hal itu diketahui oleh sang produsen Metrica Sport mengumumkan kerja sama dengan PSSI. Metrica Sport merupakan perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis video pertandingan. Perangkat tersebut digunakan untuk memvisualisasikan grafis berupa garis-garis bola permainan, pergerakan pemain, skema, taktik, arah aliran bola, dan lain sebagainya. Perangkat tersebut akan memudahkan tim analisis timnas Indonesia untuk membedah taktik tim lawak. Sintayong dan Kulega pun dimanjakan dengan teknologi canggih jelang bergulirnya putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Sena Asia menghadapi Irak dan Filipina. Sintayong memberikan komentarnya saat ditanya media Korea soal peran penting Asnawi Manggualam di timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Kepada base 11, Sintayong menilai timnas Indonesia sudah tidak seperti dulu yang hanya mengandalkan beberapa pemain kunci. Sintayong menegaskan selain Asnawi, pemain timnas Indonesia lainnya juga tampil cukup baik. Tidak hanya Asnawi, pemain-pemain lainnya juga tampil cukup baik, jadi saya rasa kami bisa. Para pemain timnas, naturalisasi juga beradaptasi cukup baik dengan tim. Anda harus melihat dengan jelas bahwa Indonesia tidak lagi seperti dulu. Tegas Sintayong kepada base 11. Usai mengetahui 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, media Irak, PNN Network menyebut kehadiran pemain keturunan membuat timnas Indonesia menjadi versi terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Ada pun 4 pemain keturunan Indonesia yang diserat adalah Elkan Bagot, Sandiwell, Sain Patidaba, dan Rafael String. PNN Network menilai kekuatan fisik dan kemampuan duel udara para pemain timnas Indonesia meningkat seiring kehadiran kuartal tersebut. Terlepas dari badai cedera yang sempat menipa timnas Indonesia, media tersebut mengakui bahwa Scott Geruda tengah dalam performa terbaik di bawah sentuhan Sintayong. X-Men United Zidane Iqbal tetap dipanggil timnas Irak untuk hadapi timnas Indonesia meski baru saja mengalami cedera. Tentu hal ini menjadi alarm bahaya bagi Sintayong dan Kolega. Terlebih di usianya yang masih belia, Iqbal sudah cukup kenyang di tempat kerasnya sepak bola penua biru. Nikitawi Iqbal juga merupakan rekan dari Ivarijener di Al-Sekutreh. Sayangnya kedua pemain tidak akan berdual di kualifikasi Piala Dunia 2026 melantaran Ivar tengah mengalami cedera. Iqbal sendiri diberediksi bakal adu kreativitas dengan lini tengah skuad Geruda yang berpotensi diisi oleh Ricky Kamboya dan Mark Long. Federasi Sepak Bola Palestina berespon tawaran dari Eric Thohir yang mempersilahkan menggunakan Indonesia sebagai kandang di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui sang wakil Presiden Susan Salabi, PFA, mengucapkan terima kasih atas kebaikan PSSI itu. Hal tersebut diungkapkan Susan Salabi dalam surat elektronik yang dikirimkan kepada Sekjen PSSI Yunus Nusi. Diketahui tim Nas, Palestina dicatwalkan bertandang ke Markas Libanon pada 16 November 2023 dan menjabu Australia pada 21 November 2023 dilanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain Indonesia ada Malaysia, Kuwait dan Yordania yang menawarkan negara mereka sebagai laga kandang tim Nas, Palestina saat menghadapi Australia nanti. Pada akhirnya, Palestina memilih Kuwait karena kedekatan jarak antara kedua negara. Sintaeo mengaku akan bersikap profesional jika bertemu Korea Selatan di Piala Asia 2023. Sebab keduanya berpotensi berjumpa lantaran skuad Garuda yang berada di grup D dan Korea Selatan menempati grup A. Syaratnya Korea Selatan lolos sebagai juara grup A dan tim Nas Indonesia menempati posisi runner-up grup D atau sebaliknya. Sementara Sintaeo menyadari bahwa tim Nas Indonesia bisa bertemu dengan Korea Selatan. Meskipun Korea Selatan menempati peringkat 24 dalam peringkat FIFA, tetapi Sintaeo mengatakan bahwa tim Nas Indonesia bisa mengatasinya karena dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan, ia mengaku setiap pemberikan yang terbaik jika tim Nas Indonesia bertemu dengan Sonny Yung-Ming dan kawan-kawan. Kabar buruk menimpa rival tim Nas Indonesia, Vietnam yang harus kehilangan salah satu pemain andalannya, Doan Van Haal. Sosok Doan Van Haal cukup familiar di kalangan pecinta sepak bola lantaran stikapnya di lapangan yang kerap membuat geleng-geleng kepala. Sosoknya ditandai lantaran kerap bermain kasat. Bahkan, ia sempat melakukan tackle brutal kepada Ivan Rimal saat piala AFF 2019 lalu. Namun, terbaru Doan Van Haal rupanya harus menepi dari lapangan lantaran cedera. Media Vietnam, Sohado Vian menyebut fullback The Golden Star Warriors tersebut mengalami cedera tumit sejak akhir musim V-League 2023. Bahkan, kondisinya belum membaik dan harus melanjutkan pengobatan di Singapura. Diperkirakan, Doan Van Haal harus menjelani pemulihan sekira 3 hingga 6 bulan. Momen unik terjadi saat Rafael Struik membagikan pastingan pada Instagram pribadinya. Rafael Struik seperti dimarahi oleh pemain keturunan tim Nas Indonesia lainnya, yakni Sten Patinama, saat penyerang adu dan hak tersebut mengunggah foto di Instagram. Melalui komentar, Sten Patinama meminta supaya Rafael Struik dapat menggunakan topi dengan benar. Sontah, komentar Sten Patinama tersebut mendapatkan berbagai tanggapan dari warganat Indonesia. Banyak netizen tanah air yang berilai kedekatan mereka akan memperkuat kemistri celang memilah tim Nas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekian Blast News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan tim Nas Indonesia. Nantikan Blast News Edition dari Garuda Swiss selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.